halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita ke channel mahabar speed channel pada video kali ini saya akan membagikan video seputar pengecetan tanki motor hunda GL Pro saya ya boloh seperti ini ini kondisinya dulu cuma saya evoksi saja ya nyatu apa itu dikarenakan saya dulu kepengennya cuma model Epoxian aja gitu loh nah berhubung sekarang kepengen ngecat warna hitam dan sudah berlapis-lapis ya ini ini terpaksa saya kelupas semua cat-catnya ini ya sampai habis sampai rontok semua tanpa cat ya tinggal besinya aja oke untuk yang pertama-tama kita kelupas menggunakan pen remover seperti pada video dan kita gunakan sikat seadanya ya seperti ini pen remover ya saya sarankan membeli yang merek VIP pulau itu agak mendingan lebih cepat mengelupasnya timbang merek yang ini ya saya sarankan seperti itu dikarenakan di daerah saya adanya ini mau beli online ya nunggu kelamaan jadi ya terpaksa ini saja saya beli yang agak tanggung oke bro seperti itu langsung aja ya itu yang atas sudah saya kelupas catnya menggunakan ini ya ini tinggal sampai kanan kiri lalu saya ambil video ambil HP dan saya videokan siapa tahu bermanfaat bagi kalian semua boloh oke langsung aja kita buka pen removernya dan kita celupkan sikat gigi ya ini bekas sikat gigi yang sudah tidak terpakai saya gunakan untuk mengulas-ngulaskan pen removernya ke catnya langsung seperti itu boloh untuk membukaan cat remover ya yang pertama-tama itu itu jangan langsung dibuka dicongkel ya bahaya boloh kalau bisa menggunakan perlindungan yang cukup ekstra menggunakan baju lengan panjang dan pakai kacamata ya jangan sampai di kocak-kocak kalau waktu pertama buka karena bisa meledak boloh berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan dulu-dulunya gitu lah boloh oke caranya seperti itu kita oleskan merata kita bantu menggunakan kerok ya karena ini tidak secepat pen remover yang saya bilang tadi ini agak lambat jadi terpaksa saya menggunakan kerok atau kepi ya boloh kita bantu dengan kepi seperti pada video simak aja videonya boloh jangan di skip-skip semoga bermanfaat Oke simak seperti itu caranya mengelupas cat pada motor ya terutama pada besi kalau mengelupas cat pada media plastik sejak sudah beda lagi boloh oke hai 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 ya oke boloh untuk pengelupasan catnya sudah selesai ini ini sudah bersih ya setinggal kita mencucinya seperti ini kondisinya ini tidak saya ketok magic ya boloh biarin aja nanti saya dempul aja ya ketok magic juga nunggu agak lama jadi saya dempul biar lebih cepat dan setelah tadi mengelupasannya semua dan kita cuci betul-betul bersih ya boloh kita bersihkan menggunakan air dibantu dengan sabun colek boloh ya nanti hasilnya pasti akan betul-betul bersih boloh sabun colek biar bersih lagi bersihkan pakai osok-osok untuk mencuci piring itu lho boloh grancing itu lho nah itu lebih bersih lagi Oke saya menggunakan pertama-tama epoksi dulu kita menggunakan IP2000 ya epoksi primer ya jangan yang filler untuk dasaran besi itu pertama tahu menggunakan epoksi yang primer seperti ini untuk keduanya menggunakan epoksi filler nggak apa-apa ditimpa filler setelah epoksi primer ya atau epoksi primer saja juga sudah baik untuk pengepoksian saya pencampurannya menggunakan thinner A spesial ya biasa ya yang literan itu malah lebih bagus untuk proses pengepoksian yang dianjurkan malah thinnernya menggunakan thinner A spesial pada video itu ya boloh oke sebelum melakukan penakaran kita kocok dulu karena ini baru ya untuk epoksinya kita kocok seperti tadi kalau kita buka dan kita tuangkan ke gelas ukur atau gelas takar ya boloh seperti pada video saya menggunakan gelas takar kira-kira ini boloh ya menggunakan botol Aqua jadi saya cuma kira-kira tidak ada takarannya ya atau ukuran ya jadi mengira-kira untuk perbandingannya menggunakan tiga epoksi satu hair thinner dan tiganya thinner boloh tirernya dikasih 4 juga enggak papa agar lebih encar sedikit ya dikarenakan spray gun saya menggunakan nozzle yang agak kecil boloh seharusnya tidak dihancurkan menggunakan yang nozzle berukuran kecil kalau bisa ya menggunakan ya spray gun yang agak besar khusus untuk pengepoksian boloh seperti spray gun F75 seperti pada foto ini boloh untuk pengepoksian ya seperti itu jadi jangan ditiru untuk menggunakan spray gun seperti punya saya itu oke percampuran seperti itu epoksi tiga seperti ini ya boloh epoksi misalnya epoksinya tiga mili air dendernya satu mili dan thinnernya tiga mili atau empat mili jadi seperti itu ya itu sebagai contoh untuk pengukurannya seperti itu ya oke poloh setelah kita campur tadi kita masukkan ke dalam botol seperti ini ya poloh agar proses penyampurannya agar tercampur lebih merata seperti ini kita kocok menggunakan botol seperti pada video ya poloh itu sangat bagus seperti itu dan nantinya kalau kita semprot semprot habis itu ninggalan uang itu juga enak poloh jadi ya seperti itulah oke spray gunnya yang saya pakai itu ya spray gun HVLV ya tidak patut ditiru spray gunnya yang bagus yang saya bilang tadi F75 oke langsung saja kita tuang ke spray gunnya epoksi yang sudah kita campur tadi tinggal tuang saja lalu kita semprot boloh ya seperti itulah oke kita semprotnya pertama-tama ya tipis-tipis dulu sampai merata dua dan untuk yang kedua atau layar kedua atau lapisan kedua kita semprot secukupnya supaya menutup lah seperlunya boloh oke langsung saja kita semprot musik musik dan setelah pengepoksian tadi dua lapis sudah selesai kita dembol ya soalnya ini tanki sudah saya rombak mengganti menggunakan nat lurus ya bolo lantainya saya ganti nat lurus seperti itu jadi ada bekasnya las itu saya dembol ya setelah epoksi kita dembol jadi seperti itu ya yang apa ya yang penyak tadi juga kita dembol bolo seperti itu supaya lebih mulus lagi dan ini sepeda motornya ngangkrak bolo kita bangun sedikit demi sedikit jarang pernah dipakai ini sepeda motor saya ini nah kondisinya seperti ini setelah dembolnya garing ya atau kering kita amplas ya bolo betul-betul halus permukaan bekas sisa dembol tadi yang untuk menutupi berfungsi untuk menutupi lubang-lubang ya atau penyak Oke setelah dembol tadi sudah selesai kita epoksi lagi ya bolo tadi sedikit-sedikit tapi enggak ke video Oke langsung aja kita naik ke warna hitam tanpa dasar-dasaran ya ini seadanya aja kita menggunakan produk dari diton premium bolo yang diton premium ya jangan diton biasa kalau diton yang ini sudah bagus bagus sekali bolo untuk harganya satu kalengnya ini Rp45.000 sekarang kita menggunakan warna black ya kita warna warna black seperti itu kita semprotkan tipis-tipis pada media tanky yang kita epoksi tadi dan kita dembol tadi ya ini semprotkan tipis-tipis untuk layar pertama atau lapisan yang pertama seperti pada video itu ya contohnya nanti untuk hitamnya ini kita kasih dua lapis ya bolo supaya ya anu bolo ya supaya dilihat menutup sempurna rapi gitu aja dan langsung aja nanti kita akan naik ke clear oke jadi seperti itu hai 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 ya oke bolo jadi hasilnya seperti ini warna hitamnya ya ini belum kita kasih clear bolo hitam dari produk di tahun premium cat anti-bensin nanti bakar ya anti-retak anti-bakar ndak ya kalau diselamat ya terbakar oke jadi seperti itu hasilnya selumayan oke bolo untuk warna hitamnya sudah kering dan kita lanjut naik ke clear ya step terakhir ini kita clear menggunakan produknya di tahun premium juga bolo ya sama saja ya cuma beda kode untuk clear nya untuk harganya juga sama 45.000 untuk clear nya kita beri dua lapis juga bolo clear nya ya pertama ya tipis-tipis merata gitu dan lanjut kedua yang kedua pokoknya terlihat gilap apa yang seperti yang kita inginkan bolo ya Jadi seperti itu pantengin aja videonya siapa tahu menginspirasi bolo oke bolo yang belum subscribe channel ini channel mabur speed channel bisa di subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya bagikan video ini di share ke media sosial kalian semua sebuah siapa tahu menginspirasi teman-teman kalian dan semuanya bolo ya oke bolo saya kira videonya cukup sampai disini bolo bisa nantikan video terbaru dari channel kami di channel mabur speed channel oke sekian semoga bermanfaat video saya seperti ini hasil-hasilnya tanknya ya yang sudah selesai diri pen tadi dan sudah saya pasang ke motornya selumayan ya bolo cakep oke bolo ya sekian dari channel mabur speed channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu di video selanjutnya enjoy di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!